Pemirsa untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah kota Bandung terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker. Tujuannya agar warga kota Bandung tetap puas pada dan disiplin, serta membiasakan diri menerapkan protokol kesehatan saat berkegiatan di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Apa kabar Pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat wa'afiat. Pemirsa di masa adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini menerapkan protokol kesehatan masih harus selalu kita utamakan di segala aspek kehidupan. Saat ini saya sedang berada di pasar Cihawur, Gelis, Bandung. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah kota Bandung terus melakukan sosialisasi pasca pemberlakuan sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker. Yang tertuang dalam peraturan wali kota nomor 43 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru atau AKB dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus corona COVID-19. Selain itu, pemerintah kota Bandung juga terus melakukan sosialisasi dengan membagikan masker secara gratis yang melibatkan beberapa personil dari berbagai penegak hukum. Tujuannya agar warga kota Bandung membiasakan diri menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Bumirsa saat ini saya sudah berada di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Reni, betul ya. Beliau sebagai peranata humas RSHS. Ibu, saya ingin bertanya cara penggunaan masker yang benar, Ibu. Kalau untuk masker, penggunaan masker ini sebetulnya kan harus menutup hidung di sini, harus juga sampai dagu di sini. Ini harus rapat semua. Kalau masalah masker jenisnya sih beda-beda dalam penggunaannya. Kalau misalnya kita sehari-hari gini, nggak apa-apalah pakai masker kain. Tapi untuk pelayanan mungkin beda lagi jenis masker yang digunakannya. Saya menghimbau kepada masyarakat ya. Memang dalam adaptasi kebiasaan baru ini, intinya kita harus punya prinsip tidak tertular dan tidak menularkan. Jadi harus dengan kesadaran sendirilah. Kalau kita tuh ingin sehat, wajib untuk memakai masker, wajib juga untuk social distancing-nya, wajib juga untuk sering-sering mencuci tangan. Ya Pak Mirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak... Agus Priyono, selaku Sekretaris Satpol PP Kota Bandung. Bagaimana sih Pak ketaatan masyarakat dalam mematuhi pemakaian masker itu sendiri Pak? Jadi begini, sejak dikeluarkannya PERDA 37 tahun 2020, yang sudah mengalami perubahan dengan PERWAL 43 2020, bahwa Satpol PP Kota Bandung sudah melakukan operasi simpaktik. Dari sekian operasi yang kita lakukan, bahwa kesedaran masyarakat emang masih ada masyarakat yang tidak taat akan protokol kesehatan berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bahwa sanksi itu ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan itu sifatnya teguran, teguran secara lisan maupun secara tertulis. Bagi mereka yang tidak memakai masker di pusat-pusat keramaian, itu kita berikan sanksi ringan yaitu sifatnya teguran dengan dicatat identitas dirinya. Apabila berikutnya yang bersangkutan terradia lagi oleh kami, itu akan berikan sanksi sedang. Sanksi sedang itu sifatnya jaminan identitas kependudukan, kerja sosial, dan pengumuman secara terbuka. Kalau tiga kali berturut-turut dia terradia oleh gabungan satuan gugus tugas yang melakukan operasi, ini baru diterapkan sanksi administrasi yang sifatnya denda untuk perorangan maksimal 100 ribu. Sedangkan untuk pengelola itu 150, kalau untuk pengelola mal atau tempat protokol-tokol yang besar itu 500 ribu. Pemirsa berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Daud Ahmad, betul ya Pak ya? Beliau sebagai juru bicara dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Seberapa optimis sih Pak dari tim gugus tugas ini untuk menanggulangi dari COVID-19 ya Pak? Ya, tentunya kita dalam melawan COVID-19 ini kita harus optimis ya. Artinya bahwa kita terus berinovasi. Jadi ada nilai-nilai yang disampaikan atau yang harus dilakukan oleh gugus tugas, nilai-nilai dari Pak Gubernur itu antara ini kita harus proaktif ya. Kemudian kita harus transparan, kemudian kita juga harus bisa berinovasi ya. Kemudian kita harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Kita insya Allah kita optimis. Jawa Barat rencana minggu-minggu ini insya Allah ingin mengejar kita bisa melakukan testing ya sesuai dengan standar WHO. Yaitu seperseribu penduduk per minggu. Artinya dengan penduduk Jawa Barat yang hampir 50 juta, kita harus melakukan testing sebanyak 50 ribu per minggu. Nah insya Allah ini akan kita lakukan. Kita masih sekarang mempersiapkan khususnya kapasitas pemeriksaan di lab-lab yang ada kurang lebih ada 24 lab yang ada di Jawa Barat. Ini kapasitasnya kita optimalkan. Bumirsa memang untuk penggunaan masker sendiri apalagi sekarang kita ada di adaptasi kebiasaan baru ini sulit sekali untuk bisa menerapkannya secara langsung. Memang butuh proses. Akan tetapi dengan kedisiplinan dan juga dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik, kita bisa sama-sama untuk melakukan pencegahan dari penularan COVID-19. Maka dari itu ayo kita sama-sama melindungi diri sendiri dan juga sesama dengan menggunakan masker. Terima kasih telah menonton!